Sada ya nak, hari ini emak lagi main ke Kabupaten Banyuwas, Jawa Tengah. Nah, hari ini emak kebagian tugas nganter pesenan hasil panen sayur ke pasar. Lumayan jauh, udah satu jam naik mobil tapi belum sampai juga. Sada ya nak, lihat nih emak lagi naik apa. Emak lagi naik mobil kap, emak tuh mau jual hasil panen emak, hasil sayuran. Banyak banget, ada beberapa karung. Emak mau jual ke pasar, tapi harus naik mobil kap. Ya kameramen ya, susah kalau dari rumah harus dibotong berat. Ayo pak, maju, maju, maju. Sambil hiling-hiling, bosen di rumah terus. Alhamdulillah Sada ya nak, sampai juga kita di pasar Sinom ke Camatan Dawuhan. Emak mau turunin muatan dulu ya, nganter ke si ibu yang jualan sayur. Uluh, uluh, perat ui. Satu karung ini beratnya hampir 30 kilo. Tapi tenang aja, mamah kuat atuh. Ayo, masih banyak pesenan ini yang harus diantar. Biasanya, mamah ini kerjaan si mamang. Tapi berhubung si mamangnya lagi sakit, jadi emak yang gantiin. Ini ibu, udah semua pesenannya ya. Oh iya, iya, pesenan saya mana? Apa laganya? Oh, kemana yang ngirim, bu? Belum. Oh yaudah, nanti emak ngirim setelah habis. Oh iya, besok saya ngirim ya, sini ngirim saya ya. Oh iya, iya. Terima kasih, bu. Iya, sama-sama. Atuh, kumah sih mamangnya. Nggak bilang ke emak kalau ada pesenan kapulaga. Emak jadi nggak enak sama ibu di pasar tadi. Mumpung masih siang, emak mau cari kapulaga pesenan ibu pasar tadi, ah. Alhamdulillah, ada si mbak Marni yang mau nemenin emak ke kebun kapulaga. Nah, kayak gini nih yang namanya kebun kapulaga. Tempatnya nyusup-nyusup di antara pepohonan tinggi di atas bukit. Kameramen, disini. Nah, ini dia yang emak cari. Kapulaga yang tadi dipesen sama si ibu di pasar. Ini kan, kita ambilnya yang tua ya emak. Tuh, sekarang emak mau nyobain. Rasanya kapulaga yang merah tuh sama nggak kayak kapulaga yang putih. Kalau kapulaga yang putih, mah, rasanya tuh anget. Kalau dimakan tuh anget bijinya. Emak mau nyobain yang warna merah sama nggak? Hmm, kalau dari wanginya itu sama kayak yang warna putih. Tapi kalau dari rasa, ini agak kecut. Kalau yang putih nggak. Itu anget, agak pedas yang putih ternyata. Secara umum, ada dua jenis kapulaga yang banyak ditanam di Indonesia. Jenis kapulaga Jawa seperti yang emak sedang panen ini. Dan jenis kapulaga Sabrang yang berwarna lebih putih. Biasanya mah kapulaga teh dipakai untuk campuran bumbu rempah masakan Nusantara. Ada juga yang memanfaatkannya sebagai campuran jamu. Tanaman ini teh sebenarnya masih masuk ke suku jahe-jahean. Dan punya banyak hasil kesehatan. Bagian rimpang yang tumbuh di bagian bawah tanah inilah yang biasa dikeringkan untuk dijual ke pasar. Wah, berhubung banyak nih dapetnya. Emak jadi kepengen bikin sesuatu, ah, pakai kapulaga. Kita bikin kue enak kali ya. Jarang-jarang kan denger kue tradisional dari bahan kapulaga. Emak harus nantain ke pasar nih. Yaudah, gini aja mbak. Mbak langsung tunggu aja di sana. Ini nggak usah dituntak, kita bikin kue. Ya, emak yang ke pasar ya. Jadi emak, mbak pulang duluan aja. Oke? Tunggu di sana ya mbak ya. Akhirnya urusan pasar beres juga, oi. Sekarang kita lanjut ke bagian favorit emak, yaitu masak. Nih, si ibu udah nyiapin bahan-bahan untuk kue celorot. Khas, Jawa Tengah. Ada kelapa untuk membuat santan. Ada tepung beras, tepung tapioca, garam, dan gula jawa. Mbak, mau di kelapa aja ya. Ya, emak yang ngurus kapol. Kapolaga. Kapolaga kalau di... Emak ngerti kapol. Kamer nampil kapol. Kapolnya. Kapol. Kapolaga sama kapol. Sekarang emak mau ngupasin dulu kulitnya. Yang emak ambil itu bijinya. Nah, seperti ini. Biji kapolaga yang udah emak kupas sekarang mau ngulak dulu sampe halus. Ini teh biar gampang nanti nyampurinnya ke adonan kue celorot. Nah, lihat tuh. Si ibu udah mulai bikin air santan untuk campuran adonan celorotnya. Kalau santannya kental, jadi lebih pulen pas dikukus nanti. Sembari emak ngul ke Kapolaga, si ibu mau bikin adonan kue celorotnya. Caranya gampang, atuh. Tinggal rebus santan dengan tambahan gula merah dan daun pandan. Masak perlahan dengan api sedang. Sambil terus diaduk agar santan tidak pecah. Setelah 15 menit, tah, santan sudah mendidih. Nah, pas mumpung lagi panas-panasnya begini, langsung campur dengan tepung beras dan tapioca. Masukkan secukupnya saja ya. Jangan sampai terlalu kental atau encer. Masukkan juga Kapolaga halus dan aduk sampai merata. Kue celorot emak pasti punya rasa yang unik dengan tambahan Kapolaga ini. Nah, ini yang khas dari celorot. Dicetak dengan daun. Nah, kali ini emak manfaatkan daun Kapolaganya. Biasanya kan pakai daun kelapa. Bentuknya juga khas pisang dah seperti trompet. Pastikan bagian bawahnya rapat alias tidak bocor ya, Sadayana. Isi sampai semua cetakan daun sampai habis. Kemudian siapkan wadah untuk kukusan. Adunan kue celorot ini harus dikukus lagi selama setengah jam sampai teksturnya padat dan pulen. Alhamdulillah, kue celorot Kapolaga buatan emak jadi... Hmm, baunya wangi pisang. Ayo ah, sok cobain. Emak udah penasaran banget juga nih sama rasanya. Ayo, kita makan. Alhamdulillah, enak pisan. Rasanya mantep dan manisnya pas. Tambahan Kapolaganya sangat bermanfaat untuk kesehatan loh. Selain bisa mengobati masalah mulut dan gigi berlubang, Kapolaga juga bisa membantu menurunkan tekanan darah. Hayu atuh dicoba resep kue celorot Kapolaga kreasi emak. Jaminan raus pisan, oi.